Kalau misalnya menurut aku sih yaudah terus berusaha aja Belikan yang terbaik jangan setengah-setengah Soalnya sekarang udah berbeda lagi Viral Kalau misalnya kita mikir yang Ya yang gampang ya Kita bikin yang unik dan segala macem Yang belum pernah dibikin orang Istilahnya kita jadi trendsetter Bukan jadi kita pengikut trend Tapi kita jadi trendsetternya Itu pasti akan viral banget Kalau misalnya kalian ingin ngeviralkan Yang udah misalnya udah ada gitu Itu bisa loh sekarang kayak Dari segi teks kalian harus pinter Di youtube itu kan ada title Ada teks, ada description Mungkin dari sebagian dari kalian Kayak yaudahlah ini titlenya ini aja Deskripsinya yaudah ini aja Padahal title, deskripsi, dan teks itu sangatlah mendukung Agar video kalian itu Ketika kalian upload bisa langsung di atas Di searching barnya itu bisa langsung di atas Gitu Harus kalian amati bener-bener Misalnya taksnya Jangan numpang taksnya orang Misalnya kalian bikin video tentang humor Tentang anak sekolah Kalian Pemikiran kalian agak rame nih Aku masukin aja cewek seksi gitu kan Mikirnya ketika orang ngetik cewek seksi Akan muncul padahal enggak Itu yang salah pemikirannya orang-orang Itu yang harus dibenerin Bahwa teks Wah ini kalau misalnya Teks ini panjang aku jelasinnya Pokoknya gitu lah Jadi viral Kalau taku sih Tidak terlalu penting Jadi gini Kita bisa pilih dua Kita bisa jadi viral Meledak banget Blum Tapi setelah itu dua minggu kemudian Orang lupa Ketelolet Boom Satu hari Gue nonton telolet ketawa Besoknya gue nonton Ini apaan sih Itu satu Kalian mau pilih yang Boom viral Meledak Atau yang kedua Yaudah konsisten aja Tapi orang inget kalian Orang bakal menerima Isi pesan dari video kalian Susah sih Sebenarnya contoh Aku dulu kayak Pertama kali aku bikin video Pake bahasa Jawa itu Sebenernya iseng doang kan Eh yaudahlah biarin Bikin Asal bikin Karena Aku mikirnya biar temen-temenku Doang yang nonton gitu Akhirnya ketika Pake bahasa Jawa Eh Ternyata yang nonton Bukan cuma temen-temen Ada orang Jawa Timur Jawa Tengah pada nonton semua Di Surabaya Di Malang Di Jogja Di Semarang gitu kan Nah disini menimbulkan Gimana ya Yaitu tadi trendsetter kan Belum ada yang bikin kayak gitu Aku bikin duluan ya Akhirnya aku Peledak gitu Sampai sekarang Itu sih yang masih aku pegang Jadi Gak perlu takut Pake bahasa Jawa gitu Kalau misalnya yang menurut aku sih Yaudah terus berusaha aja Belikan yang terbaik Jangan setengah-setengah Soalnya sekarang udah berbeda lagi Belakangan ini kan Youtube kan Ini kan buat yang baru Yang kreator baru Itu bukan seribu view Baru dapet duit Tapi sepuluh ribu view dulu Baru dapet duit Jadi effort untuk mendapatkan uang itu Lebih keras Daripada dulu gitu kan Jadi ketika kalian Motivasi kalian pertama kali Bikin channel Youtube Oh gue mau duit Susah men Mungkin motivasi kalian Bikin channel Youtube Yaudah kita bikin berkarya dulu Seperti aku dulu Gak tau bahwa Youtube itu bisa menghasilkan uang Gak tau sama sekali Bahwa ada MCN di belakangnya Gak ada Gak tau sama sekali Yaudah berkarya aja Motivasi awalnya adalah Karena komennya bagus Mas Bikin lagi mas Mas gak bikin Tak bunuh kamu mas Mas Hanya bikin terus Nah Ketika bikin terus Bikin terus itu Subscriber naik terus Nah akhirnya baru dikontak Sama Youtube MCN Segala macem Loh Bisa dong dapet duit Jadi kewajiban lah istilahnya Spiral Face Asia ini Menurut saya Acara yang gokil banget Karena Mereka ini mengundang Kreator-kreator dari seluruh Asia ya Jadi ada yang dari Thailand juga dateng Dari Malaysia Dari Singapura Pokoknya semua ada ya Vietnam gitu-gitu kan Nah Ini Positif banget Dan juga Ini satu Aku yang dapet ilmu itu Ketika di Viro Face ada Ada sesi panelist-panelist itu Yang kayak gini kan kita Have fun nih Hari ini Malam ini Tapi Hari ini sebelumnya Ada panelist-panelist itu Itu yang bikin Kita tau Oh jadi gini toh Industri di luar Indonesia Seperti ini Marketnya ini aja Oke Jadi bagaimana kita caranya jualan Agak gak hard sell Oh jadi gini Jadi tau dari situ Jadi so far ini Acaranya menarik Rencana buat collab sih Masih belum Ya Ada Rencana tapi Ya masih belum Masih belum Kesempatan Ya tahun berikutnya Harapan saya Terus seperti ini Terus Memotivasi Kreator-kreator Ini agar Ya gimana ya Dengan diundang disini Juga termotivasi juga Kita bahwa Dunia yang kita Minati ini adalah Bukan cuma lingkup Indonesia aja Ada banyak banget Yang orang sama Seperti kita Yang juga Sama-sama Kita berkarya disini gitu Jadi Kita bisa Open minded gitu Wah terbuka luas Jadi ke depan Bikin lagi yang kayak gini Terus-terusan Setiap tahun ya Undang saya terus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax